halo halo my friend kembali bersama saya bombom oke oke jadi kali ini kita bakalan membahas sebuah addon lagi guys ya karena addon yang akan kita bahas kali itu itu lumayan keren tapi simple oke jadi enggak ribet-ribet enggak ada fitur-fitur ribet-ribet apapun itu jadi itu ini rada simple guys ya oke jadi kalian pasti tahu addonnya kita bahas kali ini itu sesuai judul ya kalian kalian pasti tahu yaitu adalah sebuah elemental water kembali kembali water elemental ya kayak gitu sih oke ya jadi yang dimaksud water elemental ini adalah bukan bukan gue yang dapat kekuatan airnya jadi jadi bukan gue guys ya yang dapat kekuatan air elemen air itu enggak tapi ada sebuah mob yang yang punya kekuatan air elementar air oke elementer water itu dan mob ini tuh seperti golem yaitu melindungi player melindungi villager dan dia menyerang mob-mob jahat seperti zombie dan creeper eh creeper gue juga juga enggak tahu skeleton dan lain sebagainya oke jadi seperti apalah addonnya coba kita coba kita lihat oke jadi disini itu saya melihat pemandangan mencurigakan yaitu itu dia kalau misalnya disitu ada chest kenapa bisa ada chest disitu ini enggak mencurigakan with nih gue mundur traffic tolong tolong ini anda tolong jangan mengeliti ini kenapa sih ini ikan oh my god please itu ini kenapa ikan pada nabrak casini woi woi minggir Pak tolong 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 maluk laut tolong minggir saya ya saya tahu ini saya maluk darat tapi ya radaannya aja saya bisa nafas di dalam air nah saya mau di kreatif minggir ini ya ampun sampai mati gue pukul aja oke jadi sini adalah chest mencurigakan dia ada di air ya rada mencurigakan ini ini apa sih ini mah pinggir po ya ampun kita bakal coba buka apa yang isinya boom kalian bisa lihat kalian bisa lihat isinya adalah seperti ini boom water elemental spawn spawn element water elemental ya ini guys ya spawn water elemental elemen 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 atau elemental sih bodo amat lah elemen ya bodo amat lah oke guys jadi guys jadi ya yang addonnya akan kita bahas kali ini yaitu adalah sebuah golem air jadi ada golem air guys sesuai thumbnail yang kalian lihat itu kalian thumbnail kalian lihat itu itu golemnya kayak gitu guys ya rada keren kan keren kan oke jadi guys ya kita tuh bakalan bahas addon sih ini gue juga atau siapa siapa yang buat gue rada lupa namanya anjir intinya gue bakalan bahas aja disini guys ya jadi eh sebenernya addon ini agak simple jadi addon ini cuman spawn golem ini doang tapi karena addonnya ini lumayan keren jadi gue bakalan bahas tuh ya ya walaupun agak simple tapi keren gapapalah ya oke kita bakalan buang dulu ini ikan rada nggak berguna minggir kau ikan kau tidak penting disini dan sekarang kita bakalan coba spawn water elemental kita bakal review dulu bagaimana dia guys ya langsung kita review oh my god oh my god dia baru kita spawn itu dia bakalan langsung keluar efek guys ya keluar efek kayak muncul dari permukaan tanah gitu dulu dan kita bakal deketin guys kalau kita deketin dia itu bakal itu ada suara efek air cuy lah Hai belah sekarang hilang efeknya lah gimana ini lu oke jadi penampakannya itu seperti ini jadi ini dia rupanya rupanya sih gini Oh ya guys jadi agak keren ya Wih tolong jangan sana dong ini tangan dua enggak kelihatan anjir jadi itu ada gini ya guys ya tuh ada kayak ada gelang gitu terus apa itu efek-efek tulisan naik ke atas gue juga enggak tahu ini sumpah kesini keren banget anjir ini muti yang muter-muter ini anjir kayak kayak terhadap airnya di tornado maksudnya dan ini mukanya dia tuh mukanya gimana sih wet-wet-wet bagaimana spon lagi dia keluarnya bumuh sumpah keren banget anjir itu dia efek keren anjir dan dia bukanya seperti ini tidak ada muka rupa atau gimana gitu enggak ada mata ada mulut ada hidung video kan dia doang anjir oke doang dan coba kalau kita pukul guys ya tuh itu kita pukul tuh itu bakal ada suara percikan air gitu guys ya tuh uh agak keren sih ini keren sih ini ini waduh ini terkeren sih jadi saya extra gue lihat ini Oh si elemental air ini dia itu nyerangnya jarak deket guys ya si golem air ini dia tuh nyerangnya jarak eh jarak bukannya deket jadi dia itu nyerangnya jarak jarak jauh guys ya jarak jauh kalau kalian mau lihat kita bakal lihat guys ya coba lihat percikan serangan dia guys ya kita bakal lihat kita tes ke pil pil aja aja karena dia juga jarak jauh kita bakal tes guys ya di sini oke uh tuh 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 dia tuh nembak air guys ya dia dia nembak air gitu kan Gigi gaming keren juga sini keren juga dan dan kita bakal coba apakah di saat dia muncul di permukaan air tuh seperti apa guys uh 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 wow 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 oke tapi warna-warna dia sih nggak mirip kayak air sih gue coba kira-kira spon lagi ini ini kenapa malah kespon aja spons ini uh sumpah anjir kigi lumayan-lumayan lah ya dan dia itu wit karena dia disebut golem apakah dia tetap tenggelam sama air wit-wit uh uh jadi dia jadi dia tenggelam di air jadi dia tuh nggak bakal naik ya kalau kalau ada mau pakai zombie jatuh kesini kan itu kan bakal naik gesel ke airnya ke permukaan air kalau ini enggak guys kayak kayak kayakan golem jam guys jadi bukan turun tuh 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 dia tuh dia turun nih ya dia turun nih tuh kan dia turunkan ya kenapa naik lagi kok bisa gitu loh 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 kok bisa naik sih ini ini gue nggak ngerti ini ini kenapa turun wihwit lihat turun lagi ke Bambang ini kenapa sih ya ampun ini rada nggak jelas ya bodo amat bodo amat lah dah oke dari kali ini kita bakalan coba ya jadi tidak ada tidak hanya itu jadi gesek kita tuh kan awit-wit apakah kita bakalan tes ya apakah si golem sis golem water elemental ini itu lebih kuat itu salah satu mob yang kuat juga jadi kita bakalan tes dia ngelawan Revenger guys ya Revenger karena kalau dia bisa ngelawan Revenger itu pasti udah dibilang mob yang kuat guys ya mob yang cukup kuat tapi kalau dia nggak bisa ngelawan Revenger itu artinya dia dia tuh belum cukup kuat guys ya karena bisa dia bilang gitu karena mob Revenger itu juga kuat guys jadi kalau dia nggak bisa ngelawan Revenger jadi dia tuh enggak 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 bisa dibilang kalau mob yang kuat guys ya teman tes sapi minggir kau satu dua tiga tuh oke 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 pertempuran dimulai 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 oke wik kok wik kayaknya Revenger menang ya oke 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 uh Revenger yang menang Revenger yang menang Revenger yang menang Oke tadi golem waternya itu kalah guys ya dan dia tuh matinya tuh kayak meresap ke tanah gitu dan dia 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 tuh enggak nge-drop apa-apa ya dia kalah setelah Revenger itu artinya dia itu cukup eh tidak terlalu OP ya tiap mob yang tidak terlalu OP lah ya yang enggak yang enggak mirip kayak air yang golem sih kalau air yang golem kan lebih OP guys ya dia dia tuh bisa bisa ngelawan Revenger guys ya Oke lumayan lah enggak apa-apa ya Oke tapi guys ya wait wait gue pengen gue penasaran kalau dia mati itu tadi kan saat dia mati itu Revenger malah terpental tutat tadi juga disini ada anjing terus tiba-tiba mati cuy kita bakalan coba spawn of vindicator apakah vindicator nya terpental oke server agak eh server nge-lag ini dunia gue agak nge-lag oke kayak kayaknya gue harus pindah dunia fit oke oke ini vindicator sakit kok ini laki-laki ini oke oke ya apakah dia mati ya terpental Oh mati juga guys jadi saat si water golem ini tuh matinya itu dia tuh ngasih ngasih damage guys jadi kayak creeper mau meledak itu itu sama guys kayak ngasih damage guys uh jadi saat waternya ini mati ini berarti ngasih demiknya agak agak sakit dong kita bakalan jauh dari dunia ini dulu please please case ya ini berarti kalau kita lawankan guys ya nih lawanin tuh tuh ini bakal mati lagi guys ayak ujung-ujungnya bomoh kan itu terpental anjir wah berarti di akhir-akhir saat dia mati itu itu memberikan damage juga guys ya wagi gigi gigi yang iya bagus juga sih dan gue masih maklumin kalau darah dia tuh tipis ya buat ngelawan air buat ngelawan si Avenger karena dia tuh terbuat dari air guys ya nggak apa-apa lagi kita akan coba bunuh dia bunuh sudah terpental enggak sih kita bakal lihat oke uh kayak kayak gitu anjir coba coba gue bakalan liatin guys ya coba gue bakalan liatin gue bakalan liatin please jangan disini juga Bambang lu kenapa ini uh gitu anjir oke coba gue bakalan ke mode survival apakah gue diserang King nggak usah pakai armor-armor aja gue bonus rival atau aku bukan diserang kayak kayaknya enggak guys Oh enggak 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 guys tapi gue bakal bulu dia ya berapa damage yang dia keluarkan saat dia meledak wet oke ya lah dia ngasih nepek dia nggak ngasih dmx wet wet tadi dia ngasih ini damage ke finicator sama si Revenger kenapa gue enggak wet wet kenapa ini harus nyerang aja nah ini nggak bisa critical hit apa kok enggak kok ada perdemik guys jadi saat dia meledak itu cuman berlaku demik itu memperlaku ke mob-mob yang jahat berarti ini kayaknya iya sih fix oke jadi tidak aja itu memenuhkan jadikan air golem juga bisa kita pakai lead guys ya pakai tali ini lead dan si water ini juga kita bisa kita bisa pakai lead guys ya bisa lihat di sini with lead tuh guys ya wuhh kita bisa ajak dia cuy kemana-mana tapi gue nggak tahu ya kalau kita main survival itu caranya dia tuh dimana gue juga nggak tahu itu begitu belum tahu chronologi seperti apa Oke jadi intinya Iya kita bisa kalau kita ketemu dia itu kita bisa pakai dial pakein delete kayak gini kalau kalian pingin bawa dia kemana-mana itu kita bisa pakai lead oke oke ini lumayan gigi sih ya oke jadi yaitu dia untuk add-on ini ya sebenarnya cuman itu sih agak pendek guys tapi enggak papa Oke cuy yang penting ini ada lumayan keren guys tuh kalian ada lihat itu ada efek partikel-partikel airnya tuh ini ada partikel ini sumpah keren banget sih ini walaupun air dan cuma gini doang tapi gue tetap salut Oke karena keren banget Oke jadi sudah ya mantap sebelum video di YouTube gue mau ngomong sama kalian kalau gue bakalan promosiin channel temen gue Oke jadi channel temen gue itu adalah iya temen gue ya temen gue ya temen gue ya bukan bukan tahan dan anaknya kalau dan itu belum punya channel ya jadi temen gue itu kan punya channel yang nak tahu temen gue namanya ngurah gesnya BTW jadi dia tuh yang channel jadi channel itu yang ini gede jadi kenapakah gue promosiin channel ini ke kalian jadi eh sempet tadi sebelum gue record video ini jadi Ketadi itu gue tuh sempet Omen sama dia main game main Han oke gue dan dan sama ngurah itu itu main-main Han guys ya dan dia itu ngerecord bukan kalau kalau gue sih nggak ngerecord ya tetapi si ngurah itu ngerecord guys ya temen gue namanya ngurah Oke jadi ya channelnya kalian bisa lihat disitu jadi menurut gue dia itu masih karena dia masih pemula jadi dia tuh kalau kalian misalnya nyari-nyari di pencarian YouTube itu kayaknya kayaknya susah muncul guys ya apalagi itu namanya panjang banget sih jadi gue seringin gue bakalan tahu link channel dia ada di deskripsi ya Kenapa gue suruh kalian buat subscribe channel dia dan mampir channel dia ya pertama karena dia temen gue temen gue buat nge-youtube kedua karena di channel dia itu bakalan ada video dimana gue main-main Han sama dia ya walaupun video itu agak mungkin agak rusak agak aneh guys ya so-so-so kita nggak kedengeran itu karena dia tuh masih pemula guys ya dan dia tuh cuma punya modal HP doang Oke jadi gue ingetin ke kalian Oke subscribe Oke klik juga loncengnya biar kalian bisa tonton gimana kita main-main Han yaitu sumpah goblok banget sih Jadi kalau dia belum upload game main hanya Iya tuh ya ditunggu aja Oke jadi siap kegis jadi sekian lu buat video kali ini guys ya ya bukalin mau channelnya dia itu ya ada di pilih download description kalau bisa cek aja peski subscribe guys Oke Oke sampai sini dulu buat video kali ini sampai coba lagi di video berikutnya Oke ya terima kasih buat 1000 subscribers nya Wadaw ini kalian memang hebat sekali Oke jadi ya sampai coba di video berikutnya Oke bye 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 Oke btw gue belum pernah saya promosiin diri channel diri gue sendiri ya channel gue sendiri anjay gelap udah merah kesih ya sampai coba lagi di video berikutnya bye 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 see you next time Oke see you see you see you see you see my friend bye 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 bye